Terima kasih lor Masih menyaksikan Borgol Bersama saya Bang Jack Kasus korupsi bukan Cuma sampai disitu Ini masih berlanjut nih Ini terkait dengan Kasus dana piktif desa Pematang Raman Yang kemarin nih Sidang kasus dana piktif desa Pematang Raman Kecamatan Kumpe, Kabupaten Muarujambi Atas terdakwa akmal Mantan Kades Pematang Raman menjalani persidangan Dengan agenda Pembacuan putusan dari majelis hakim Di pengadilan tipikor, pengadilan Negeri Jambi Terdakwa diponis 2 tahun 6 bulan Kurungan penjaro Cuma 2 tahun Belum sampai lah Menghabiskan waktu Kita tengok di pantauan Bang Jack Terdakwa akmal mantan Kades Pematang Raman menjalani sidang kasus Dana piktif desa Pematang Raman Kecamatan Kumpe, Kabupaten Muarujambi Dengan pembacaan putusan dari majelis hakim Di pengadilan tipikor, pengadilan negeri Jambi Dalam amar putusan yang dibacakan majelis hakim Yang diketuai hakim Yovistian Hakim anggota Yasinta Dan hakim Bernard Pancaitan Menyatakan terdakwa akmal Tidak terbukti secara sah Dan meyakinkan bersalah Melakukan tindak pidana korupsi Sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Namun terbukti secara sah Dan meyakinkan bersalah Melakukan tindak pidana korupsi Sebagaimana dalam dakwaan subsider Melanggar Pasal 3 Junto Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Serta membayar uang pengganti Sebesar 474 juta rupiah Lebih subsider pidana penjara Selama satu tahun enam bulan Iqbal Cek TV melaporkan